Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang dirahmati Allah Kita lanjutkan pembelajaran kita Sukses Husnul Khatimah dan Surga Atau SHS Kali ini seri ke-58 Tema kita adalah Muslim Para sahabat yang dirahmati Allah Kita bersyukur kepada Allah Bersyukur tiada henti-hentinya Bersyukur sekali kita dijadikan oleh Allah Sebagai seorang Muslim Dimana Muslim inilah satu-satunya agama Yang diterima oleh Allah SWT Kita bersyukur dijadikan Allah Sebagai seorang Muslim Yang beragama Islam Yang tegas dan jelas sekali Ya tegas dan jelas sekali Bahwa hanya seorang Muslim Hanya agama Islam Yang diterima oleh Allah SWT Nah karena itulah betapa besarnya nikmat Allah Bahwa kita dijadikan sebagai Orang yang beragama Islam Atau disebutnya juga Muslim Nah itulah anugerah yang terbesar Yang harus kita hargai Yang harus kita syukuri Yang harus kita nikmati Karena nikmat yang Allah berikan Menjadi seorang Muslim ini luar biasa Luar biasa Dari namanya saja Islam Itu bermakna luar biasa Kedamaian Keselamatan Ketentraman Kemakmuran Kesejahteraan Berserah diri Kesucian Dan sebagainya Dari namanya saja Islam Sudah jelas Betul-betul inilah anugerah Allah Yang terbesar kepada hidup kita Nah karena itulah kita Sebagai seorang Muslim Yang dianugerahi Allah Kita ikuti Kita ikuti Kita laksanakan Karena itu untuk sebaikan Semua manusia Kebaikan semua manusia Allah ingin Makhluk-makhluk manusia ini Semuanya Semuanya sejahtera Karena itu Islam Untuk semua manusia Rahmatan lil'alamin Menjadi rahmat bagi Semesta alam Jadi kalau manusianya beragama Islam Manusianya itu semua mengikuti ajaran Islam Dipastikan Ya dipastikan Kita harus punya keyakinan Karena orang beriman itu yakin Betul Dipastikan Alam semesta akan sejahtera Kemudian Kemudian makhluk-makhluk semua sejahtera Semua selamat Ya manusia semua selamat Di dunia dan di akhirat Nah itulah agama kita Luar biasa Agama yang damai Agama yang membawa kesejahteraan Lahir batin Dunia akhirat Nah itu yang perlu kita ketahui Ya lahir batin Dunia akhirat Nah inilah agama untuk seluruh manusia Ya diajak oleh Allah SWT Ayo Ikuti agama Islam Ikuti ajaran Islam Ikuti Al-Quran Ikuti Rasulullah Kalau kalian ikuti semua Wahai manusia Kalian akan mendapat keselamatan Kesejahteraan Kedamaian Indah sekali Berserah dirilah kepada Allah Menyerahkan diri kepada Allah Mengikuti perintah Allah Menjauhi larangannya Itulah Islam Para sahabat Karena itulah yang terbesar Agama yang telah disempurnakan oleh Allah Agama yang telah diredoi oleh Allah Al-Quran diredoi oleh Allah Al-Quran menjadi agama Yang paling sempurna Kitab yang paling sempurna Dan tidak ada bandingnya Di seluruh dunia ini Dari mulai sekarang sampai hari kiamat Sudah sangat sempurna Itulah penjelasan Al-Quran Ya karena itu Para sahabat semua Kita harus bersyukur sekali Kita dijadikan seorang muslim Kita ikuti Bahwa kita dijadikan seorang muslim Kita ikuti Aturan-aturannya Perintah-perintah Untuk kebaikan kita Dalam ruang lingkup Dunia dan akhirat Ini perlu diperhatikan Para sahabat Karena boleh jadi Orang di dunianya selamat Di akhiratnya Tidak selamat Sama sekali Ya nah itu Karena manusia ini kan ada Hidupnya itu Untuk dunia Dan akhirat Nah orang boleh dikatakan Oh saya juga Selamat di dunia Saya juga sejahtera di dunia Saya juga Makmur di dunia Tetapi di akhiratnya Hanya orang Islam Ya menurut pandangan Al-Quran seperti itu Karena manusia Dimensi hidupnya itu Yang diperjalankan Oleh hidup kita itu Kita berjalan Dalam waktu Dunia dan akhirat Jadi kalau kita Sejahtera dunia Sejahtera akhirat Selamat dunia Selamat akhirat Itu yang paling penting Yang lahiriahnya Dan batiniahnya Nah boleh jadi orang Mengakui bahwa Oh saya juga Sejahtera di dunia Saya juga selamat di dunia Tapi di akhirat Belum tentu Di akhirat dipastikan Itu hanya untuk Orang-orang Islam Muslim Itu kepastian Menurut Al-Quran Nah bagi kita orang beriman Orang Islam Ini keyakinan kita Ini keyakinan kita Dan jelas sekali Tertulis di dalam Kitab ini Kitab Al-Quran itu Dengan jelas Nah mari kita Saksikan slide berikut ini Bersahabat Ini kita lihat Islam Menurut Al-Quran Dan hadis Ini di dalam surat Ali Imran Ali Imran Ayat 19 Sesungguhnya Agama di sisi Allah Adalah Islam Nah jelas Hanya Islam Agama di sisi Allah Hanya Islam Agama yang diterima Di sisi Allah Jelas ini ya Jadi jelas Dan barang siapa Mencari agama Selain agama Islam Tidak akan Diterima Dia tidak Akan diterima Dan di akhirat Nah Dia termasuk Orang-orang yang rugi Ini surat Ali Imran Ayat 85 Nah ini jelas sekali Jadi agamanya Islam Kesejahteraan Karena ukuran yang benar itu Yang terakhir itu adalah Di akhirat Di akhirat Dia termasuk Orang-orang yang rugi Selain agama Islam Ini jelas sekali Ya ini jelas sekali Jadi ukurannya itu nanti di akhirat Boleh jadi orang di dunia Sejahtera Damai sebagainya Tapi di akhirat Hanya Islam Yang diterima Hanya Islam Yang beruntung Selain Islam Itu rugi Nah ini jelas sekali nih Ali Imran 85 Dan Islam adalah Agama yang Paling Sempurna Yang Allah Sudah Sempurnakan Ya pada hari ini Aku Telah aku Sempurnakan Bagi kalian Agama kalian Nah Islam Maksudnya Agama Islam Udah sempurna Aku telah Sempurnakan Nikmatku Untuk kalian Dan aku Ridhoi Ya Aku ridhoi Islam Nah Menjadi Agama kalian Misrat Al-Ma'idah Ayat 3 Nah di dalam hadis juga Dikatakan Islam itu Tinggi Tidak ada yang Mengalahkan Ketinggiannya Hanya saja Di dalam kehidupan ini Karena kita Beragam Meragam 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 Bermacam Macem Macem Jadi kalau Dalam pandangan Islam itu Ada orang yang Beriman Muslim yang Beriman Ada yang kafir Ada yang munafik Ada yang pasik Ada yang musrik Nah itu dalam pandangan Al-Quran seperti itu Nah sehingga Antara Beriman Ya orang beriman Orang kafir Orang musrik Orang munafik Orang pasik Itu akan terjadi Persaingan Yang sedemikian lupa Dan terus-menerus Sepanjang hidup ini Ya sepanjang hidup ini Akan begitu Dan itu Pasti Persaingan Saling Menda'wahkan Saling Itu pasti Seperti itu Dan itu Udah gandak Allahnya Seperti itu Ya gandak Allahnya Seperti itu Udah gak bisa Bahkan terjadi Peperangan Peperangan Dari sejarah pun Udah seperti itu Dan sampai Kiamat pun Akan terjadi Seperti itu Maka sebagai Seorang muslim Harus mengerti Dia harus mengerti Nah di dalam Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 217 Mereka tidak akan berhenti Memerangi kamu Sampai kamu murtad Keluar dari agamamu Jika mereka sanggup Kalau mereka sudah punya Kesanggupan Pasti Ya pasti Dia akan Mengusahakan Supaya Orang muslim Murtad Nah ini Kata Al-Quran Jadi kita Betul-betul Kita harus tahu Ini dalam Pandangan Al-Quran Ya Dan dalam Pandangan Al-Quran Itu Benar-benar Nyata Di kehidupan Kita saksikan Dari sejarah Juga seperti ini Dan sampai Kiamat pun Seperti ini Ya karena itu Sudah takdirnya Tuhan Takdirnya Tuhan Al-Quran Seperti itu Nah disitulah Letaknya Mana orang beriman Yang benar Mana yang Busta Mana yang Bagian dari Ujian-ujian Untuk orang beriman Dan ujian dari Kehidupan Nah tapi Sebagian ada juga Yang mencampur aduk Campur aduk Campur aduk Campur aduk Nah Bagi seorang muslim Seorang mu'min Nah ini ada Perintah Allah Janganlah kamu Campur adukan Jangan kamu Campur adukan Kebenaran Dengan kebatilan Dan jangan Kamu Sembunyikan Kebenaran Sedang kamu Mengetahuinya Ini perintah Ya jadi Agama Islam Kita harus Jelaskan Dengan Benar Dengan baik Apa adanya Ini menurut Allah Menurut Al-Quran Seperti ini Jangan dicampur aduk Ya Yang ini kita ambil Yang ini kita ambil Yang ini kita ambil Yang ini kita ambil Gak bisa begitu Ya gak bisa begitu Nah jadi Kita tidak Campur adukan Itu Ya untuk Urusan keagamaan Kita bisa Gak bisa Campur aduk Tapi kalau Kita urusan Keduniaan Sesama Kita Sesama Bangsa Sesama Bernegara Sesama Manusia di dunia Itu harus Saling Mengenal Saling Berkasih sayang Karena Allah Saling Bahu Membahu Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Ya jadi Berbeda ini Ini urusan Agama Urusan Keyakinan Tapi kalau Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Kita harus Saling Bahu Membahu Memajukan Ekonomi Memajukan Politik Memajukan Kesejahteraan Memberantas Kemiskinan Kemudian Kita mencegah Kerusakan Kerusakan Itu harus bersama-sama Semuanya Manusia di dunia Ya Karena Ini hanya Untuk Agama Ya hanya Untuk Masalah Keyakinan Sehingga Keyakinan Itu Masing-masing Lakum Dinukum Wari Adin Nah sehingga Ada Seperti ini Dan ini Terjadi Nah terus Kalau disuruh Bagaimana Sikap kita Kepada Semua manusia Kita tahu Bahwa di dunia ini Orang beragam Beragam Ya kalau kita sih Di bangsa Indonesia Disebut dengan Bineka Bineka Kebinekaan Keragaman Kebinekaan Bermacam-macam Agama Bermacam-macam Masyarakat Bermacam-macam Perilaku Bermacam-macam Tetapi Untuk Bangsa Kita harus Bersama-sama Membangun Ya kalau ada Orang kafir pun Kita bersama-sama Orang pun afik Juga bersama-sama Orang musrik Juga bersama-sama Orang pasik Juga bersama-sama Itu Kalau dalam Membangun Bangsa Negara Untuk Kesejahteraan Umat Untuk Memangarangi Kemiskinan Kebodohan Semua kita harus Bersama-sama Kebinekaan Itu tidak Bisa Dihindari Keberagaman Itu tidak Bisa Dihindari Keberagaman Itu harus Kita terima Ya Keberagaman Itu harus Kita terima Bahkan Bahkan Ya Di sesama Umat Islam Sendiri Juga Cara pandang Juga Berbeda-beda Cara Melihat Berbeda-beda Cara Menafsirkan Berbeda-beda Nah itu Juga Namanya Keberagaman Ya Keberagaman Yang diciptakan Allah Ya kita harus Lapang dada Kita harus Lapang dada Kita harus Paham semua Tetapi Untuk Urusan Keyakinan Pandangan Menurut Al-Quran Nah inilah Kita Ya Jadi mereka Pun Ya mereka Pun Kalau Mengaku Sebagai Keberagaman Dia juga Harus Menerima Orang-orang Yang Memegang Islam Ini Ya Memegang Islam Memegang Al-Quran Memegang Hadis Dia juga Harus Mengerti Kalau Mengaku Sama-sama Keberagamaan Ya kita Tidak boleh Saling berselisih Tidak boleh Masing-masing Bahasa kita Kan Lakum Dinukum Wali Yadi Masing-masing Agama Silahkan Masing-masing Kepercayaan Silahkan Nah ini Kebersamaan kita Membangun Bangsa Dan Negara Membela Tanah Air Mencintai Tanah Air Itu harus Bersama-sama Ya itu Disuruh Allah Saling Menyayangi Saling Bahu Membahu Tetap Harus Seperti Itu Ya Saling Tolong Menolong Tetap Seperti Itu Ya Mereka Juga Tidak Boleh Istilah Menyudutkan Umat Islam Mengintimidasi Umat Islam Mengadu Domba Umat Islam Tidak Boleh Ya Tidak Boleh Nah itu Mengacaukan Namanya Ya Dan kita Juga Tidak Boleh Melakukan Seperti Itu Ya Ini Dalam Urusan Agama Urusan Keyakinan Jadi Masing-masing Urusannya Nah Tetapi Untuk Urusan Duniawi Urusan Ekonomi Urusan Politik Urusan Apa Namanya Pembangunan Urusan Mencegah Kerusakan Jadi Mencegah Kerusakan Urusan Sama-sama Membangun Mensejahterakan Mendamaikan Itu kita Bersama-sama Semua komponen Bangsa Umat manusia Bukan komponen Bangsa Semua umat manusia Kita bersatu Untuk Kesejahteraan Duniawi Kalau sifatnya Kesejahteraan Duniawi Bersatu Kita Ya Kalau mencegah Kerusakan Kita bersatu Ya Orang kafir Orang munafik Orang pasik Orang musri Semua bersatu Termasuk Orang beriman Bersatu Untuk Kesejahteraan Manusia Untuk Kemanusiaan Keadilan Itu harus Bersatu Nah Di sini Karena itu Di sini Ada yang namanya Hanya agama Islam Yang diterima Ya Di akhirat Yang tidak Yang agama Yang lain Tidak diterima Ini ukurannya Di akhirat Dia termasuk Orang yang Rugi Terutama ukurannya Akhirat Jadi udah biarkan aja Akhirat Kurusan Allah Ya Akhirat Kurusan Allah Kita benar-benar Di sini Sebagai seorang Mukmin saja Nah ini Urusan keagamaan Itu harus kita Ngerti Betul Ya Walaupun Memang akan Terjadi juga Nah Di sini Ada persaingan Ada apa Segala macam Ya tapi Itu harus Mengerti Bahwa kita Sendiri juga Sebagai seorang Muslim Berikan Kedamaian Ya Berikan Kesejahteraan Buktikan Bahwa kita Ini seorang Muslim Yang bisa Memberikan Kedamaian Memberikan Kesejahteraan Memberikan Keindahan Membangun Membangun Bangsa Membangun Tanah air Dan kita Buktikan Bahwa kita Adalah hidup Yang Damai Sejahtera Dan memberikan Kedamaian Dan Kesejahteraan Nah Nah yang Nanti Urusan Akhirat Adalah Urusannya Allah Karena itu Yang merugi Ya Agama selain Yang merugi Itu dia Di akhiratnya Menurut Pandangan Al-Furan Nah ini Para sahabat Ya Ini harus Kita pahami Nah kemudian Secara Bahasa Ya Islam itu Artinya Damai Ya Ini Aslamu Artinya Damai Perdamaian Maksudnya Islam adalah Agama yang Damai Dan setiap Muslim Hendaknya Menjaga Perdamaian Nah kemudian Kalau kita Lihat lagi Islam Artinya Berserah diri Pada Tuhan Mengikuti Apa yang Allah perintahkan Apa yang Dilarang Kita ikuti Nah kita Lihat lagi Secara bahasa Aslama Ya Aslama Yuslimu Islaman Artinya Taat Berserah diri Maksudnya Seorang Muslim Hendaknya Berserah diri Pada Allah Dan mengikuti Ajaran Islam Dengan taat Ya Dengan taat Salim Artinya Bersih Suci Bersih Suci Artinya Suci Bersih Perilakunya Bersih Perilakunya Suci Dan seterusnya Maksudnya Dari kata ini Merupakan Gambaran Dari hati Seorang Muslim Yang bersih Suci Jauh dari Sifat diri Kita menyebutkan Allah Begitu juga Perilakunya Bersih Ya Salam Artinya Selamat Sejahtera Keselamatan Kesejahteraan Islam Adalah Agama Yang Penuh Keselamatan Dan Menyelamatkan Sekaligus Jika Seorang Muslim Menjalankan Ajarannya Islam Dengan Baik Maka Allah Akan Menyelamatkan Menyelamatkannya Baik Di dunia Maupun Di akhirat Menyelamatkan Semua manusia Juga Seperti itu Ya Inilah Agama Islam Yang disebut Dengan Rahmatan Lil Alamin Jadi Kita Paham Sekali Kedudukannya Nah Kemudian Kalau kita Lihat Manusia Atau Orang Kita ulang Sikit Ya Ada Orang Islam Artinya Artinya Orang yang Selamat Dunia Akhirat Artinya Keselamatan Kedamaian Dunia Akhirat Kemakmuran Dunia Akhirat Kesejahteraan Dunia Akhirat Berserah Diri Dunia Akhirat Orangnya Namanya Muslim Syaratnya Bersahadat Artinya Tunduk Patuh Kepada Allah Melalui Ajaran Muhammad Rasulullah Dalam Pandangan Al-Quran Bukan Islam Atau Tidak Islam Tidak Diterima Oleh Allah Nama Orangnya Non Muslim Nah Ini Para Sahabat Gambaran Tentang Betapa Indahnya Menjadi Seorang Muslim Ya Kita Menjadi Seorang Muslim Sangat Kita Bersyukur Kenapa Dari Namanya Aja Kita Bisa Memelihara Perdamaian Hatinya Damai Pikirannya Damai Perilakunya Membuat Membuat Orang Lain Sejahtera Membuat Alam Ini Sejahtera Membuat Alam Ini Damai Membuat Alam Ini Selamat Nah Kita Selalu Berada Pada Posisi Yang Menyelamatkan Mensejahterakan Memberikan Keselamatan Dan Kesejahteraan Kepada Seluruh Umat Manusia Seluruh Umat Manusia Yang Kafir Kita Kesejahterakan Yang Munafik Kita Sejahterakan Yang Fasik Kita Sejahterakan Semua Kita Sejahterakan Cuma Caranya Caranya Adalah Caranya Semua Kita Sejahterakan Semua Kita Sejahterakan Walaupun Banyak Orang-orang Yang Akan Menganiaya Orang Islam Itu Dia Begitu Terumus Dari Zaman Nabi Muhammad Sampai Kapan Orang-orang Islam Itu Banyak Yang Menganiaya Jangan Heran Karena Itu Kita Harus Mempersiapkan Diri Dengan Tangguh Mempersiapkan Diri Dengan Tangguh Sehingga Kita Bisa Memberikan Kesejahteraan Memberikan Kesejahteraan Memberikan Kedamaian Memberikan Keselamatan Kita Bersama-sama Dengan Semua Komponen Bangsa Dengan Semua Manusia Untuk Membangun Dunia Ini Membangun Dunia Ini Menghidupkan Dunia Ini Mensejahterakan Dunia Ini Memakmurkan Dunia Ini Bersama-sama Dengan Semua Komponen Manusia Itu Tugas Kita Seperti Itu Nah Kemudian Bersama-sama Dengan Komponen Manusia Mencegah Kerusakan Jadi Mencegah Kerusakan Juga Dengan Semua Manusia Kita Tidak Bila-bila Asal Mencadarannya Kerusakan Ayo Cegah Ayo Bersama-sama Nah Khusus Untuk Di akhirat Nanti Biarlah Allah Yang Menilai Karena Di akhirat Itu Disebutkan Hanya Orang Islam Muslim Itu Yang Untung Beruntung Dan selain Islam Disebut dengan Di akhirat Nanti Merugi Yaitu Al-Quran Yang Menyatakan Seperti itu Nah Sehingga Kita Tetap Selama Di dunia Pelihara Kebersamaan Kita Yang Memelihara Kesejahteraan Keselamatan Dan Kedamaian Untuk 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 Kehidupan Ini Yaitu Harus Bekerjasama Semua Kita Di situ Ya Kita Terima Semua Kebinekaan Kebinekaan Keberagaman Semua Kita Tapi Kita ingat Kita juga Harus Waspada Terhadap Iman Kita Kita Waspada Terhadap Diri Kita Waspada Terhadap Keislaman Kita Karena Namanya Manusia Ada Penyembah Berhala Ada Penyembah Setan Ada Penyembah Kesesatan Ada Penyembah Apa Segala Macem Yang Mereka Ini Memang Secara Naluri Karena Ada Iblis Setannya Manusia Ini Seringkali Ya Seringkali Akan Mengganggu Kita Orang-orang Beriman Dan Itu Memang Sudah Terjadi Dalam Kehidupan Maka Kita Orang Beriman Juga Mempersiapkan Diri Membela Diri Mempersiapkan Diri Tetap Kita Memberikan Kesejahteraan Kedamaian Tetapi Jangan Lupa Mempersiapkan Diri Membela Diri Namanya Kita Manusia Apalagi Sebagai Bangsa Indonesia Kita Tetap Mempersiapkan Bangsa Indonesia Kedepan Membangun Bangsa Indonesia Kedepan Tapi Kita Harus Siap Juga Kalau Ada Negara Lain Yang Akan Menjajah Negara Lain Yang Akan Memerangi Nah Kita Siap Juga Untuk Berperang Melawan Para Penjajah Kalau Ada Yang Ada Yang Akan Menjajah Bangsa Ini Karena Kita Harus Pelihara Bangsa Indonesia Ini Karena Bangsa Indonesia Ini Merupakan Anugrah Allah Merupakan Kemerdekaan Kita Semua Kita Bisa Berbuat Yang Terbaik Dan Lebih Baik Itu Aja Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh